Selamat datang sahabat Oda, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk kemajuan pemerintahan daerah kita. Mari kita mulai dengan memahami apa itu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. LPPD atau laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah laporan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengukur kinerja mereka dalam menyelenggarakan pemerintahan. Laporan ini mencakup berbagai aspek yang mencakup 32 urusan pemerintahan daerah seperti urusan pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, sosial dan masih banyak lagi. Mengapa LPPD begitu penting? Karena LPPD membantu kita melihat sejauh mana pemerintah daerah kita telah mencapai tujuan-tujuan penting dalam pelayanan publik, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ada pun tindak lanjut dari hasil evaluasi LPPD seperti pertimbangan pemberian penghargaan, Sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah, Pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi. Sekarang, mari bicara tentang penghargaan. Pemerintah daerah yang mencapai peringkat tinggi dalam LPPD akan mendapatkan penghargaan istimewa atas usulan menteri. Penghargaan ini diberikan oleh Presiden sebagai pengakuan atas upaya keras mereka dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di daerah. Jenis-jenis penghargaan tersebut termasuk tanda kehormatan Samkarya Nugraha yang diberikan kepada lembaga penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menunjukkan kinerja luar biasa. Selain itu, ada juga Satya Lancana Karya Bakti Peraja Nugraha yang diberikan kepada kepala daerah yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian, ada juga sanksi yang diberikan kepada pemerintah daerah yang tidak menyampaikan LPPD dan berkinerja rendah. Pemerintah daerah yang tidak menyampaikan LPPD dan ringkasan LPPD akan dikenai sanksi administratif. Kemudian, jika hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah membuktikan daerah berkinerja rendah, akan dilakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan daerah. Jika pembinaan telah dilakukan dan daerah tidak menunjukkan perbaikan kinerja, akan dilakukan fasilitasi khusus terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jika daerah yang sudah dibina dan dilakukan fasilitasi khusus tetap tidak menunjukkan perbaikan kinerja, maka mendagri melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan daerah. Setelah berkoordinasi dengan Menteri Teknis atau Kepala LPNK terkait, pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu yang diambil alih akan dibiayai dari APBD daerah yang bersangkutan. Jadi, sahabat odah. Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah kita bekerja untuk kebaikan bersama dan memberikan pelayanan publik dan melakukan pembangunan yang lebih baik. Terima kasih sudah bergabung dalam video ini.